Dengan hukum yang berlaku retroaktif tanpa mengenal daluarsa semua pelanggaran ini, apabila pelaku utamanya masih hidup, akan dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan fonis yang setimpal. Namun, jika para pelaku, termasuk Jokowi, sudah tiada, maka beban tanggung jawab akan jatuh ke negara. Negara, melalui kepres dan impres, akan diminta memenuhi kewajiban hukum kepada para korban dan ahli waris mereka. Dalam hukum pidana, tuntutan terhadap pelaku memang dihapuskan karena kematian, fit pasal 77 KUHP. Akan tetapi, tanggung jawab negara tetap ada, mengingat negara telah lalai dalam melindungi rakyatnya di masa lalu. Pertanggung jawaban hukum ini dapat berupa pemberian ganti rugi yang setimpal kepada keluarga korban atas dasar pengakuan negara terhadap kelalaian pemimpin masa itu. Dalam hal ini, negara yang bersalah harus menghukum dirinya sendiri, dengan sepengetahuan serta persetujuan legislatif untuk menanggung akibat dari pelanggaran HAM yang terjadi pada periode tahun 2014 sampai tahun 2024. Kesimpulannya, Jokowi, meski sudah wafat sekalipun, masih akan meninggalkan beban bagi negara. Kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa pemerintahannya akan terus menjadi luka dalam sejarah bangsa. Apalagi jejak kepemimpinannya, yang penuh kontroversi dan pelanggaran hukum, akan dianggap sebagai salah satu periode tergelap dalam perjalanan Republik ini. Tidak berlebihan jika pandangan sarkastik Roky Gerung yang pernah menyebut Jokowi sebagai, bajingan tolong, mendapat ruang dalam diskusi sejarah kelak. Putusan pengadilan yang menolak tugatan terhadap Roky terkait pernyataan ini mengindikasikan adanya ruang kebebasan berekspresi yang mengungkap kritik tajam terhadap pemerintahan Jokowi. Jokowi akan tercatat sebagai pemimpin yang menjadi musuh bersama bangsa, atau musuh bersama, akibat dari lemahnya kepemimpinan, pembiaran terhadap pelanggaran hukum, dan kebijakan yang merugikan rakyat serta negara. Jokowi berengsek, meski wafat, masih menyisakan luka untuk negara oleh, Damai Hari Lubis, Ketua Aliansi Anak Bangsa Fusilat News tanggal 8 Desember tahun 2024. Peristiwa-peristiwa seperti Unlawful Kiling KM50, tewasnya 894 petugas KPPS, serta ratusan korban jiwa dalam tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, merupakan catatan hitam yang terjadi di era pemerintahan Jokowi. Semua itu menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan minimnya akuntabilitas pemimpin pada masanya. Kelak, ketika Indonesia memiliki pemimpin yang ideal dan bijak, perilaku pertanggung jawaban hukum terhadap pelanggaran HAM di era Jokowi, khususnya dalam kasus-kasus seperti KM50 yang tergolong ekstrajudisial killer, dapat dipastikan akan diusut secara mendalam. Dengan hukum yang berlaku retroaktif tanpa mengenal daluarsa semua pelanggaran ini, apabila pelaku utamanya masih hidup, akan dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan fonis yang setimpal. Namun, jika para pelaku, termasuk Jokowi, sudah tiada, maka beban tanggung jawab akan jatuh ke negara. Negara, melalui kepres dan impres, akan diminta memenuhi kewajiban hukum kepada para korban dan ahli waris mereka. Dalam hukum pidana, tuntutan terhadap pelaku memang dihapuskan karena kematian, fit pasal 77 KUHP. Akan tetapi, tanggung jawab negara tetap ada, mengingat negara telah lalai dalam melindungi rakyatnya di masa lalu. Pertanggung jawaban hukum ini dapat berupa pemberian ganti rugi yang setimpal kepada keluarga korban atas dasar pengakuan negara terhadap kelalaian pemimpin masa itu. Dalam hal ini, negara yang bersalah harus menghukum dirinya sendiri dengan sepengetahuan serta persetujuan legislatif untuk menanggung akibat dari pelanggaran HAM yang terjadi pada periode tahun 2014 sampai tahun 2024. Kesimpulannya, Jokowi, meski sudah wafat sekalipun, masih akan meninggalkan beban bagi negara. Kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa pemerintahannya akan terus menjadi luka dalam sejarah bangsa. Apalagi jejak kepemimpinannya, yang penuh kontroversi dan pelanggaran hukum, akan dianggap sebagai salah satu periode tergelap dalam perjalanan Republik ini. Tidak berlebihan jika pandangan sarkastik Rocky Gerung yang pernah menyebut Jokowi sebagai bajingan tolo mendapat ruang dalam diskusi sejarah kelak. Putusan pengadilan yang menolak gugatan terhadap Rocky terkait pernyataan ini mengindikasikan adanya ruang kebebasan berekspresi yang mengungkap kritik tajam terhadap pemerintahan Jokowi. Jokowi akan tercatat sebagai pemimpin yang menjadi musuh bersama bangsa atau musuh bersama akibat dari lemahnya kepemimpinan, pembiaran terhadap pelanggaran hukum, dan kebijakan yang merugikan rakyat serta negara. Jokowi Bransak